Halo Youtube, selamat datang di channel Lomobi Kami berada di Elixir lagi Sekarang yang kita bawa adalah WRX Wagon Kenapa kami bawa kesini? Karena audionya WRX ini Agak kurang Gak bisa dibilang jelek Cuma agak kurang enak Di segala frekuensi Dan juga suara dari luar benar-benar masuk Suara dari ban juga benar-benar masuk Kami datang ke Om Yung Yung Untuk berkonsultasi dulu Tapi ternyata langsung buangkan aja Kenapa tidak? Duh beda Ini audionya kan kurang Standar lah ya Ya suaranya standar Bassnya ada Tapi kayak seperti dipaksakan Intinya audionya itu benar-benar Gak cocok untuk kuping kami Ya mungkin si pabriknya Nyetelnya udah pas gitu Buat menurut mereka Dengan harga segini Kalau kami enggak Ini audionya sangat kurang Ya 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 Harus dibikin enak Siap Tapi tetap OEM look Ya Ini tetap Jangan dibolong-bolongin apa Twitter tetap ada disitu Terus sama Gak tau butuh subwoofer apa enggak silahkan dicoba-coba Kalau kami gak pake subwoofer juga gak apa-apa Yang penting bassnya nendang Nah ini WRX itu pake ban serep Nah ban serepnya itu posisinya kebalik jadi kayak mangkok Kayak mangkok kita bisa ngakal-ngakalin masukin subwoofer disitunya sebenernya Jadi nanti bagasinya tetep rata gini om Iya gak ada apa-apa tetep original Dan ini kita sudah buka door panel sebelah kiri depan Ini speakernya mid range yang ada Tadi apa kok Yung Yung ini ada orangnya nih Tadi apa yang ada trompetnya tengahnya nih apa Iya ini buat high frequency Jadi ini ada high frequency nya juga Sebenernya ini all range ini Iya full range Full range Full range 6 inch Cuma dudukannya mountingnya ini mounting oval Jadi sebenernya kita bisa pasang speaker oval disini Bisa banget Ada gak speaker oval? Diadain buat obosan Masih ada gak? Ada Zaman sekarang kan orang jarang pake speaker oval Masih Masih ada? Masih Mantep Kita pake oval Siap Enggak terakhir denger speaker oval itu tau gak dimana? Mobil-mobil kayak jaman ini nih Ini jaman ini Ini mobilnya Captain Vincent nih Tau-tau lagi disini Zaman ini nih Populer-populernya speaker oval Itu dulu sedan-sedan Belakangnya tuh pada dibolong-bolongin Dibobok-bobokin speaker oval Terus kalo misalnya mobil SUV-SUV Atau MPV-MPV Kijang-kijang gitu Pasti di bagasinya Dibikin box Speaker-nya speaker oval Bukan sabur Bukan apa Iya kan? Biar nge-bass Biar nge-bass Ini kan cara yang paling murah tuh sebenernya Dan oval itu suaranya dalem Bassnya mantep Terus sama ada lagi ini nih Suara dari band ini lumayan masuk Gimana cara mengakalinya? Bisa Jadi nanti Sparkboardnya ini om Yang di redam Jadi nanti bannya di lepas dulu Tambah covernya ini Jadi dari dalemnya Dari dalemnya sini yang di redam Dari dalem? Jadi sebenernya Terexpos ya keliatan ya? Tunggu nanti Bisa lah Kami bersih-bersih Biar gak keliatan Pokoknya tetap OIM Jangan keliatan ada modifikasi Dari bagian situ Sama yang depan juga hati-hati Ini mungkin Mungkin mau akan dipasang velg Yang sedikit lebih gede Oke Mungkin ya Mungkin Tapi gak tau Harusnya pun dipasang velg Gak ngarus ya om Harusnya gak ngarus ya Gak kalau depan takutnya kan Begitu belok Oh iya Pokoknya Buat O-Mobile Harus bisa Harus? Gak ada kata gak bisa Nah ini juga harus ada bass Gak tau dari mana Mau dari depan sana juga gak apa-apa Mau disini subwooferin juga gak apa-apa Yang penting Bassnya rasanya di depan Nah itu Tetap di depan Sip Udah itu aja sih Oke Siap Siap Sama ini mobil belum dipasang kaca film ya Berapa lama? Dua bulan Dua bulan Dua hari Berapa lama? Berapa lama? Titip ya Siap Gak nakal kok dia Oh iya Amat Sudah sampai lagi Butuh waktu satu minggu Kami datang naik BZ4X Nanti reviewnya akan ada di channel Motomobi Kami yang mereview Karena mobil listrik Dan kami pengen ngerasain BZ4X Subscribe channel Motomobi juga Jangan lupa Nah Am yung yung Halo Sub Udah beres Mantap Gak nakal tuh Baginya Baik ya Cuman kalo pagi yang jerit Paginya yang jerit Jadi idle upnya kalo pagi Buat manasin itu lumayan Hampir 2000 RPM kalo pagi Ya buat yang pake mobil listrik sehari-hari Sebel rasanya Mesti buang listrik segitu banyak Nah Pertama Perdam Perdam Gimana perdam? Pergang Sementara yang dipasang hanya 4 pintu Dan bagian roda belakang Nah bagian depan kenapa? Masih basah Jadi dia ada seperti anti-ras gitu Basah Jadi tunggu kering nanti Oh baru bisa dipasang lagi Kayak gimana sih? Coba liat Daripada Oh ini Ini nih Sudah tertutup lagi di dalam Ini Ini covernya Ini covernya lagi Ini covernya mobil ini aslinya? Aslinya Jadi Gak keliatan Ketutup Nanti ada fotonya Cakep 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 Gak sabar mau nyobain Seberapa hilangnya suara dari belakang Yang depan nunggu kering Nunggu kering Berapa lama biasanya? Satu bulan dua bulan lah Satu bulan dua bulan? Ya mungkin ya Tergantung dipakainya atau diendem doang Iya sih Iya sih Diendem Kalau dipakai lebih cepat kering Kayaknya sih endem doang nih mobil Kayaknya ini mobil weekend Ini mobil weekend Atau kalau jalan-jalan keluar kota Seperti ini Kalau mau gak diendem doang Ditinggal sini aja om Jangan Oke kita liat bagasinya Bersih Gak ada apa-apa Pasang Pasang Ada Subwoofernya dimana? Tapi ada Ada Kan tidak selalu harus diperlihatkan Dimana? Nah Iya Coba ganteng dulu Ganteng dulu Ini 8 inch aja nih ya? Iya 8 inch Cukup suaranya 8 inch? Cukup banget Sebetulnya kalau untuk Space mungkin 12 inch bisa ya Tapi kan yang gak cukup volumenya om Oh karena ini box ya? Iya karena ini box Volumenya hanya 10 sampai 11 liter Oh Iya Jadi yang proper menurut perhitungan 8 inch Tertutup rapi ya? Tertutup Nyampe tuh ke depan suaranya? Harus nyampe Pasti nyampe? Iya Nanti kita coba Dan ini box ya berarti ya? Box Box Shield apa? Shield box Ventilated Shield box Nah kalau mau lepas Pencadangan Tinggal angkat aja Terus nyompe kabelnya? Ada soketnya om Ada soketnya? Iya Kan ini Kalau kabelnya gak bisa dicopot kan Digunting Digunting Ini indahnya gini nih Sama sekali gak pakai Space apa-apa Iya kan? Ini memang Space gak kepake Yang diantar di dalam banser itu Bener-bener Space gak kepake Akhirnya kepake sekarang Bermanfaat juga Bagus rapi? Terima kasih Mantap Kita coba Dengarkan suaranya Oke Kita colok kabel carplay Kita dengarkan lagu Yang Tidak copyright Tentunya Bener Bassnya tuh nyampe loh Dari sana Cuma 8 inch Ini sih Terus di depan bassnya Nah suara tingginya Vokalnya jauh lebih tebal Tinggi Suar tingginya juga bagus Ini kalau Standarnya tuh Bassnya kencang Tapi frekuensi tertentu Treblenya kencang Tapi frekuensi tertentu Iya betul Ini sekarang Rata Bagus Yang suaranya Jernih Jauh lebih detail Terima kasih Memang secara teknis Meratakan Membalans itu sebetulnya Membalans itu ya Inti terpenting dari audio itu Dan ini bener-bener OEM look Sama sekali Gak ada yang mengolong Kalau pulling air ini kan Sengaja kita bikin Extreme look Iya Loop aja pokoknya Kalau ini OEM look Oh bassnya nyampe enak loh Kok bisa gitu ya Om Mobi Nengok ke belakang aja Gak ada bunyi bassnya Emang belum ada kalau ini Oh iya belum Tunggu Tunggu keluar bassnya Iya di depan Iya Iyakin gak om Luar biasa Enak banget om Terima kasih Enak banget Harusnya Subaru dijual baru Tunggu begini ya Mobil semiliar lebih Wah Oh iya sih Petes Enak belum Coba kita dengarkan Lagi yang lain Coba kita dengarkan Lagi yang lain Ini depan pakai speaker apa Diganti apa Speakernya Speakernya masih standar Tidak diganti Oke Mau dibuka lagi Ini speakernya Standar ini Standar Speakernya gak diganti Jadi ini cuma nambah subwoofer Nambah subwoofer DSP Amplifier Untuk subwoofer Peredam lah Peredam pintu Ini speakernya Menurut saya udah bagus Dan ini kalau konsep audio Bener audio bagus Karena kita masih bisa ngobrol Dengan speaker Fortune segini Rata bagus Nah ini kalau monyetel-nyetel ini Tinggal Nah ini masih Nol Nol ya Jadi kalau mau Erja sendiri bisa ya Bisa Yang penting ini nih Yang gak ngerti Kenapa ada virtual bass Iya Apa sih Ini apa sih Ini virtual bass Sama dynamic beat Enhancer tuh apa Enak banget Standar beneran Standar Karena waktu saya Kan dipasang DSP itu Seperti mobil di piggyback Jadi waktu Saya lihat datanya kok lurut Maksudnya speakernya dibalas Nanti kita lihat Before afternya deh Secara objektif Oke Nah tapi kan begitu kita buka Ini speaker ya kemarin Ini kan speaker generik biasa gitu loh Iya kan Speaker standar mobil lah gitu Gak bukan speaker yang spesial sama sekali Betul Jadi intinya Kalau audio supaya enak Itu rata dulu Frekuensi responnya rata Secara data saya lihat Kalau diratain bisa Ya ngapain lagi gitu Nanti kecuali Tapi tetep ada ya Maksudnya Result orang beda-beda Kayak mobil ada yang orang Dikasih 300 HP udah cukup Ada yang maunya 400 HP Nah itu kan masing-masing orang Nah kalau om opi Belum cukup Baru kita gas Sebenarnya kalau Gini-gini Masalah audio ya Masalah cukup apa enggak Itu Orang mau habis miliaran juga bisa Kalau gak cukup-cukup gitu loh Kita mesti Mesti mencukup-cukupkan kuping kita Nah tapi untuk sehari-hari Makanya sehari-hari Bukan buat kontes Bukan buat apa Santai-santai Jalan Macet-macetan Ini udah sangat penghibur Sangat penghibur Ini benar standar nih Standar Tidak di Speaker generic Generic asminya Subaru Padahal depannya oval itu Gak dipakai ovalnya juga Iya ovalnya dudukannya doang Dudukannya doang Iya Kedengeran kan di speaker Di microphone Enak-enak om Empuk ya om Coba masang apa aja sih Kita Kita Cek barang-barangnya Enggak pasang apa aja Ini barang-barangnya terpasang Coba silakan Amir Prosesor DSP amplinya Match PP62 Yang ini Match in Germany Ini 6 channel 6 channel Udah ada amplinya juga Ini jadi Sekalian semua Ini DSP sama powernya Sini juga DSP sama powernya Sini Cuman yang untuk subwoofer Pake monoblock sendiri Oh subwoofer sendiri ini Ini Helic D1 Kalo ini Made in China Made in China Entry level ini Entry level Tapi cukup lah Cukup banget Cukup Terus subwoofernya Rockford 8 in yang model slim Makanya buat di Oh makanya muat ya Makanya muat Belakangnya juga bagus Bisa dipamerin gitu Belakangnya Aneh tuh ngeliat Ini nya 2 nih 6 gramnya Double Ada yang gede Ada yang kecil Ada yang gede Ada yang kecil Travelnya jadi bisa banyak Ya travelnya bisa banyak Nah ini Balik ini Ini kan jadi ada powernya juga Berapa channel 6 Totalnya 6 channel Depannya dipisah gak Twitter sama midnya Bawaannya jadi satu Jadi Per satu channel Itu buat Twitter sama woofer Terjadi satu Jadi ngedrive 2 speaker Ngedrive 2 speaker 2 speaker Memang disananya Digabung ada Pasif C nya gitu Aslinya Iya 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 Jadi depan pake 2 channel Yang belakang 2 channel Sisanya buat Helic nya ini ke subwoofer 2 channel lagi Udah simple gitu aja Udah Udah itu doang Nah helic dapet dari sini juga Helic nya masuk sini Terus peredam nya Ini Yang silver ini Ini lebih tebal sih Ini yang di pintu Pintu Dia lebih tebal Kalau yang di Sparkboard Yang ini Yang lebih tipis dia Lebih gak kaku lah Yang buat sparkboard Udah mudahan Menghilangkan suara-suaranya Harusnya sih Berkurang Harusnya berkurang sih Karena suara dari luar Dari ban tuh Lumayan masuk Di WRX ini Jadi kayak Kurang mahal gitu loh Ini kita harus bikin mahal Sesuai harganya Siap Pak Mopi Habis berapa semuanya Total sama peredaman Sama customnya Subwoofer ini 29 juta 29 juta 29 juta Oke banget Oke banget Speaker standar loh Kalau upgrade speaker bisa Bisa Cuma standar aja udah Udah nendang banget Cukup banget Terima kasih Ternyata speaker generic itu Bagus juga Gener Iya kan Biasa sekali Tapi bisa digituin Berkat tunernya Ini tunernya Tuh Nah sekarang Komplin terus Iya lah Ini sekarang kita mau coba Berbandingkan Antara sebelum dan setelah Ini tinggal dicolokin komputer Nyalain matiin doang Ini coba dengerin Ini standar nih Iya standarnya Oke Ya kayak gini jelek banget emang Standarnya kayak gini Basis itu kan gak Ngomong gak keneng-ngeran Mid-nya over Treble-nya kasar Basisnya gak ada sama sekali Padahal ini standar udah masuk match juga sebenarnya Udah masuk apa gak? Udah masuk prosesornya juga Udah masuk kebantu Amplify-nya kan udah berbeda Oh udah Amplify-nya udah beda ya Tapi ini Tapi gak di tuning Gak di tuning Oke Nah nih Sekarang kita coba Apa? Omobi tajem banget loh Iya Ini datanya objektif Omobi tadi bilang apa? Mid-nya over Iya Bassnya gak ada Treble-nya kasar Karena gak rata Iya Ini aneh banget deh Kenapa bikin mobil kok Bikin audio bukan bikin mobil Mobilnya bagus Audionya kenapa begitu coba Nah kalau yang setelah di tuning ini Oh jadi rata gitu Ini ada tambahan subwoofer Iya ada subwoofer Dibantu Kenapa yang bisa didengar enak itu karena ini Iya tuh kemarin dengerin suara lagu apapun tuh aneh Ini kayak gini nih Aneh ada yang ilang gitu Oke nah sekarang ganti ke modifikasi Re-tune Plus subwoofer Nah sekarang udah Jauh Jauh banget Dan kita bisa ngobrol Iya Karena udah rata Iya Basu dalem Memang Vokalnya itu Belum setebel Kayak Wooling R.E.V itu belum Iya Karena kita pasang Tapi Ini udah cukup banget Jauh Jauh banget Thank you om Rasanya Pastinya ada Tapi sopan Iya Keren om Terima kasih Thank you Mantap Luar biasa Elixir Terima kasih om Terima kasih Terima kasih om Mantap Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Dan subscribe Ya gini Apabila anda punya subaru Kalau memang Kedengerannya audionya Agak-agak kurang Memang kurang Oke Ini jujur aja Jujur aja Audionya memang agak kurang Walaupun sebenarnya speaker yang udah dikasih itu bagus Tapi somehow tuningan dari pabriknya dari sananya Itu grafiknya tuh kayak begitu tuh aneh Anda mau mengkerenkan membaguskan tinggal ke Elixir nih DM atau WA atau apa Bisa dua-duanya bisa DM WA telepon Ya Siap Terima kasih Luar biasa loh Eh ini ada lagu orang nih Oke terima kasih telah menonton Terima kasih